Hai yang mati Habib Ahmad Alkaf Masyarakat Guru Ustadz Dari Sulaiman Oh ada Ustadz Dari Sulaiman semua nih Pak Ajik pewakilan disini semua sekali kan dan Assalamualaikum jumpa lagi di channel Bonafsur Official Apa kabar kalian Insya Allah sehat selalu begitu teman-teman yang bergabung Islam jangan lupa selama waktu soal berjamah di masyarakat lebih utama daripada sewasnian di rumah keren saya ada satu video mengenai Ustadz Ebitlew dari Malaysia jadi empat bulan yang lalu Ustadz Ebitlew datang ke Jakarta Indonesia ya dan dia memberikan ceramah di Jepan para ulama Indonesia ya para Ustadz Indonesia ya siapa saja Ustadz itu dan bagaimana ini videonya dari channel Bro Jingu judulnya Ustadz Ustadz Ebit sebab cerita mula-mula mengenal Allah ceramah di Jakarta Oke tak usah membawa masa kita konsentrasi Jumlah kita tonton videonya jangan lupa ya di subscribe channel Bro Jingu ini ya bagus ini channelnya Masya Allah ini Ustadz-Ustadz Indonesia dan Malaysia ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih yang dihormati Kiai Haji Abdul Syukur dihormati Habib Ahmad Al-Kaf Masya Allah Guru Ustadz Dari Sulaiman Oh ada Ustadz Dari Sulaiman semua ni Pak Haji perwakilan disini semua sekali kan dan Ustadz Ustadz Luqmanul Hakim dan juga Bapak Ustadz kan Pak Ustadz Henry dan semua Kiai-Kiai ulama-ulama beberapa ibu-ibu sekalian semua sihat Masya Allah kalau tak faham buat-buat faham saja ya Anggup-anggup saja jadi syukur pada Allah SWT Allah sangat sayang kita bila Allah sayangkan seseorang Allah beri seseorang itu dapat mengenal Allah SWT dapat mengucap la ilaha illallah satu orang ucap je la ilaha illallah Allah jawab sada'ata ya abdi benawai hamba aku sesungguhnya tiada Tuhan melainkan aku kita kalau puji raja-raja dia mungkin tak dengar kalau dengar mungkin jawab mungkin tak jawab kita kalau puji Ustadz-ustad ulama-ulama pun mungkin mereka jawab mungkin tak jawab tapi mereka tak dengar tak tahu kita puji kita puji mana-mana orang dalam dunia ni arti-artis orang terkenal dia tak dengar tapi kalau kita puji Allah SWT Allah dengar setiap puji-pujian kita dan menyebut nama Allah ialah perkara yang paling berharga dalam dunia ada orang dalam dunia makan minum macam kita ada rumah ada keluarga ada isteri ada anak-anak dia beri macam-macam nikmat oleh Allah setiap hari tapi mereka tak kenal Allah tu Tuhan dia dia tak tahu tak reti nak sebut nama Allah SWT tuan-tuan abang kakak bapak-bapak ibu-ibu depan saya ni ialah manusia yang paling bertuah dalam dunia tak tahu macam mana kita nak ucap syukur terima kasih tak tahu apa perkataan patut kita pilih nak ucap syukur pada Allah sebab tu sahabat mereka berterima kasih pada Allah menyebut nama Allah ini dengan rasa penuh rasa rendah diri mereka salat Allahu Akbar Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallah ibu ratu wa asila Allahu Akbar Kabira Allahu Akbar kalau kira dah cukup Allah maha besar tapi mereka sebut Allahu Akbar Kabira Allah maha besar sebesar-besarnya infinity ya Allah besarnya engkau ni kalau bahasa ni tak tahu macam mana nak cakap lagi maha besarnya Allah SWT tak tahu macam mana nak ungkapkan Allahu Akbar Kabira walhamdulillahi kathira segala puji bagi Allah kathira tak tahu nak ucap macam mana dah tak ada perkataan nak nampak ungkapkan nak gambarkan kerana itu kita sangat bersyukur kepada Allah sebab kita dapat mengenal Allah SWT dan dapat sebut nama Allah kita bangun tidur tengok isteri dekat sebelah isteri kita Islam kenal Allah bangun anak-anak berlari peluk kita anak-anak kita kenal Allah kita pergi jalan-jalan dengan kawan-kawan pergi kedai restoran makan minum kawan-kawan kita kenal Allah tapi ramai orang dalam dunia ni belum kenal Allah tu Tuhan dia ada 8 bilion manusia dalam dunia ada 8 bilion orang ada 6 bilion manusia belum kenal Allah tu Tuhan dia saya masih pergi dekat pergi dekat pergi dekat mana Switzerland Switzerland tu kan cantik alam dia semua cantik langit dia biru warna biru betul-betul macam kita tengok lukisan dia tak sama biru macam kat Indonesia kat Malaysia tak sama warna langit dia lain tengok laut warna laut dia tak sama warna sungai sungai dia color dia full color kita macam pudar-pudar kan dia betul-betul biru tu betul-betul biru langit semua sekali cantik gunung-gunung dia antara kalau saya pergi banyak negara kalau cantik alam ni saya tengok antara negara yang paling cantik Switzerland Switzerland saya bawa isteri jalan isteri saya pakai purdah begitu pakai nikop bila jalan sepanjang jalan tu sepanjang jalan mungkin ratus orang semua orang cuma pandang isteri saya semua pandang saya pandang isteri saya daripada atas sampai bawah kita pun macam semua orang pandang dia bukan tengok sebab isteri kita cantik bukan sebab dia nak tengok isteri kita maaf pakaian tak dia tengok sebab dia tak pernah tengok orang pakai macam tu sampai saya fikir dua perkara saya fikir semua orang bukan Islam macam ustaz kata takkan surga kita nak masuk sorang-sorang kan kita nak bawa ramai-ramai masuk surga jadi saya fikir semua bukan Islam takkan dia orang semua ni masuk neraka saya fikir begitu terlintas dalam fikiran kemudian saya rasa syukur sangat sebab saya bukan siapa-siapa tapi Allah beri saya dapat kenal Allah tu Tuhan dapat sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala kita bukan kebanyakan kita bukan keluarga Nabi bukan daripada darah Nabi s.a.w tapi asbab Nabi Muhammad s.a.w pengorbanan Nabi keluarga Nabi anak-anak Nabi kita semua dapat mengenal Allah s.w macam mana kita nak bayar segala pengorbanan Nabi Muhammad s.a.w agaknya kalau orang-orang salih Nabi s.a.w sahabat-sahabat tengok orang macam ni apa Nabi fikir Nabi bukan fikir kenapa ramai orang tak Islam Nabi fikir macam mana supaya setiap orang Islam dapat sampai ke sini dan dapat sampaikan Islam tu itu Nabi Muhammad s.a.w Nabi Muhammad s.a.w nak setiap manusia dapat hidayat dapat mengenal Allah s.w ada 8 bilion orang dalam dunia mereka tak kenal Allah tu Tuhan dia sebab tu Nabi sepanjang malam menangis sahabat-sahabat Muslim sampai Jibreel tanya Ya Rasulullah Nabi kurang maksudnya kenapa kenapa menangis ni sedangkan Allah maha mengetahui kenapa menangis ni maksudnya berhentilah menangis Nabi menangis sepanjang malam apa Nabi sebut Nabi cuma sebut Ya Allah umat aku Nabi cuma minta Ya Allah umat aku Ya Allah umat aku Jibreel beritahu Allah akan uruskan urusan umat kamu Allah akan tolong umat kamu jaga umat kamu Jibreel balik Nabi nangis lagi bukan menangis pelan-pelan menangis kuat-kuat betul-betul menangis Allah sampai Jibreel turun lagi Ya Rasulullah dah lah menangis tu cukup lah menangis Nabi nangis lagi Jibreel balik sampai tiga kali Jibreel kata Ya Rasulullah berhentilah menangis Nabi menangis lagi ini manusia yang kita tak pernah berjumpa biarkan kita semua kita semua tak pernah berjumpa kita berdepan tapi manusia ni sangat sayangkan kita manusia ni tak nak apa-apa cuma nak satu saja manusia ni nak Nabi Muhammad SAW nak setiap daripada kita bahagia setiap daripada kita masuk syurga Nabi nak setiap manusia ni selamat Nabi tak gembira tengok orang susah orang dihina orang dicaci maki orang tu kehilangan keluarga walaupun pada musuh Nabi Muhammad SAW Nabi cuma nak manusia bahagia soalannya adakah manusia macam ni lagi dalam dunia ni adakah saya saya periksa diri saya kita semua ada tak kita rasa sayang pada umat ni tengok orang sebelah ada rasa sayang tak tengok pada umat ni ada rasa sayang Nabi sangat sayang pada umat ni Nabi sayang tengok orang Nabi sayang Nabi SAW hadis suruh Ahmad Nabi balik rumah Nabi pegang tangan keluarga Sina Hassan Ria Allah sampai rumah Sina Husin Ria Allah Fatimah Ria Allah Sina Ali Ria Allah Nabi pegang tangan semua sekali dulu kalau orang alim kan dia suka pegang-pegang tangan saya tarik tangan kecil-kecil dulu tarik kan rasa macam resah je kenapalah ustaz-ustaz pegang tangan tapi kalau kita jumpa orang alim dia suka pegang tangan tangan kan pegang macam tu jadi saya tengok Nabi SAW bila sampai kat rumah Nabi pegang keluarga Nabi ambil Sina Hassan Ria Allah Nabi letak perkanan Sina Husin Ria Allah di peher kiri tangan kanan Nabi SAW peluk Sina Ali Ria Allah tangan kiri Nabi SAW peluk Fatimah Ria Allah Nabi cium sorang-sorang Nabi kata Ya Allah saya sangat sayang keluarga saya Ya Allah sayangilah keluarga saya Ya Allah sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya Nabi sayang pada keluarga Nabi SAW tapi tahu tak apa jadi Nabi pernah pergi Nabi SAW pernah pergi rumah Fatimah Ria Allah masa tu pergi dengan Imran bin Husin Ria Allah sampai kat rumah Nabi dengar Fatimah Ria Allah sakit Nabi masuk rumah Nabi Fatimah Ria Allah kata ayah ayah boleh masuk tapi sahabat ayah sahabat yang lain tak boleh masuk kenapa Fatimah Ria Allah saya datang Fatimah Ria Allah maka Fatimah saya datang Fatimah Ria Allah beritahu Ya Rasulullah saya takde kain yang cukup untuk tutup badan saya saya takde kain yang cukup tutup badan saya Nabi ambil serban Nabi Nabi campak pada anak Nabi SAW campak kemudian Nabi masuk dengan Imran bin Husin Ria Allah Fatimah saya ditana Fatimah Ria Allah nak bangun nak sambut Nabi SAW tapi tak mampu sakit lapar lemah jatuh Nabi SAW pergi kat Fatimah Ria Allah Nabi peluk Fatimah Ria Allah Nabi menangis tuan-tuan bapak ibu sekalian Nabi sangat sayangkan keluarga tapi keluarga Nabi Muhammad SAW berlapar sakit susah demi kita dapat kenal Allah SWT macam mana kita nak berterima kasih kepada Nabi SAW dan keluarga Nabi SAW pernah Nabi duduk di rumah Fatimah Ria Allah saya ditana Fatimah Ria Allah bawa roti Ayah saya nak makan saya teringat pada Ayah saya nak makan saya teringat pada Ayah kalau kita jomlah makan sekali Nabi makan bila Nabi makan air mata Nabi keluar Fatimah Ria Allah tanya Rasulullah kenapa menangis Nabi kata why anakku setelah 3 hari setelah 3 hari inilah roti yang pertama masuk dalam perut Ayah 3 hari baru 1 roti Nabi bukan miskin Nabi kaya tapi seluruh kekayaan Nabi seluruh harta yang datang pada Nabi tanpa henti berguni-guni duit pakai guni hari-hari tapi semuanya dikorbankan untuk manusia kenal Allah ibu bapak sekalian saya sangat syukur pada Allah dapat mengenal Allah SWT masa saya kecil-kecil dulu keluarga jauh pada Allah keluarga saya jauh pada Allah ringkasnya saya tengah ada satu cikgu masa saya umur 12 tahun dekat sekolah namanya cikgu Muhammad Nur dia pun Cina dia kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka satu solat tinggal 80 tahun duduk dalam neraka satu hukum satu hari akhirat 1000 tahun dunia saya dengar saya menangis dalam kelas nangis atas meja cikgu pun datang kat saya eh bit kenapa menangis saya diam je ayah tak semayang bapa tak semayang saya diam sebab keluarga saya masa itu tak semayang tak kenal Allah adik-adik saya 12 orang 6 Islam 6 bukan Islam lepas itu sekarang lepas itu saya pun cikgu itu dia buat baik pada saya hantar balik sekolah buat baik dia belanja makan saya mula pergi masjid cikgu itu keluar Jumatablik ini dia bawa saya pergi keluar 3 hari lepas itu bila saya pergi balik itu saya masuk bilik dan saya hidupkan baca Quran hadis Nabi dalam bilik buat taklim saya baca hadis dalam bilik tengah saya baca dengan adik saya yang bongsu lama-lama mak saya datang mak saya masa itu pun tak ada aman agama dan lemah tak semayang semualah yang ni mak saya datang kat sebelah saya dia menangis seksi jugalah pakaian-pakaian masa itu gambar-gambar mak saya masuk kat bilik menangis saya mak dengan adik hari-hari balik masjid saya buat taklim dalam bilik doa saya lepas solat cuma satu je Ya Allah saya sayang mak bapak saya saya tak nak mak bapak saya masuk neraka Ya Allah jangan bagi mak bapak saya masuk neraka jangan bagi mak bapak saya tengah saya buat taklim bapak saya datang duduk dekat masa itu masa itu umur dia dah 60 tahun rambut dia dah putih saya tengah baca hadis bapak saya menangis habis itu saya pegang tangan pergi ambil ujah tak tahu nak ajar apa masa itu umur 13 tahun saya jadi imam bapak saya makmum sepanjang isyak sepanjang solat ayah saya menangis habis solat ayah saya tanya Allah maafkan ayah tak ayah jahat ayah tak pernah kenal dia tak pernah terima kasih kepada dia dia maafkan ayah tak saya kata ayah ayah nak tahu tak siapa bawa ayah semayang nak tahu tak siapa bawa ayah semayang nak tahu tak siapa bawa ayah semayang bukan abis bukan mak yang bawa ayah semayang ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang bawa kita kenal Allah ialah Allah Allah yang tengok kita sekarang, yang tahu isi hati saya, isi hati kita semua hari itu Allah beri hidayah pada bapak saya, itulah hari yang paling bahagia sekali dalam hidup saya, saya kau tak kenal Allah keluarga saya kau tak kenal Allah saya tak tahu apa jadi hidup saya sekarang bila susah sekarang ada uji-uji yang datanglah hidup saya bila susah, kadang-kadang kita rasa kenapa Allah uji kita, walaupun bila ceramah dekat orang macam, jumpa budak-budak tepi jalan, selalu cakap, jangan risau dia Allah sayang Allah, Allah sayang Allah itu je cakap, orang kata bagus sebab saya pun tak tahu nak ceramah apa lagi, itu je yang tahu Allah sayang awak, senang, orang tanya soalan apa pun, Allah sayang awak, saya jahat saya begini, Allah sayang awak Allah sayang awak, tiba-tiba bila kita kena uji, kita pun fikir, Allah sayang saya ke tidak itu kita yang hari-hari dengan ceramah, berdakwah duduk majlis ilmu pun kadang-kadang bila ujian berat, kita pun terduduk, kita menangis, tanya kenapa Allah uji saya, tapi saya terfikir, ramai orang dekat luar sana yang mereka tak tak ada peluang macam kita dapat, macam tuan-tuan perempuan dapat duduk di sini, bapak duduk di sini di majlis zikrah ni, duduk dalam masjid, tak semua orang dapat peluang macam kita, ramai orang belum kenal Allah, belum kenal Nabi dan sebab tu di luar sana, ramai orang rindu nak dekat dengan Allah, untuk tu menjadi tugas kita, untuk malam mendoakan mereka, dulu banyak ulamak yang tukang menangis untuk umat dulu Nabi Muhammad SAW, orang paling banyak menangis untuk kita menangis untuk orang yang tak pernah jumpa tak boleh fikir kan, kita boleh menangis untuk anak sakit, cucu sakit kurang sikit menangis, kalau cicit mungkin dah tak menangis, kalau ramai sangat cucu pun dah tak menangis, anak ramai sangat pun dah tak menangis, tapi ada seorang manusia yang kita tak pernah berdepan, berjumpa tapi manusia ini hari-hari menangis untuk kita, menangis untuk mak ayah kita, dan beliau telah korbankan segala-galanya untuk kita Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi para sahabat, Abu Bakar RA Sina Omar RA, Sina Osman RA, Sina Ali RA para sahabat RA, mereka telah berkorban segala-galanya sekarang, agama ini atas bahu kita jatuh bangun agama ini atas bahu saya, atas bahu kita semua kita akan ditanya oleh Allah walau kita bukan siapa-siapa agama ini dua daripada dulu saya selalu dengar ceramah ulama' selalu cerita daripada mulut ceramah disebut agama ini dua, satu niat mat satu amanah kita menikmati agama ini satu lagi apa dia amanah agama ini kita kena kongsikan dengan ramai orang kat luar sana Masya Allah, luar biasa Ustaz Ebit Liu menceritakan bahu berceramah dalam kunjungannya atau lawatannya kedatangannya di Indonesia dan menarik ini karena ada beberapa Ustaz-Ustaz populer Indonesia dan Habib juga tadi saya lihat Insya Allah bermanfaat terima kasih kerana jika suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan berbohon napsar ofisial salam persaudaraan dan Assalamualaikum